Intro Luar biasa pengalaman gadis usia 18 tahun ini, sehari-hari ia tinggal di dalam komplek pemakaman, banyak pengalaman mistis gadis sulung Usep Kuncen. Apa yang dialami gadis cantik ini bikin merinding? Mengapa tidak? Ia sering dengar suara tangisan saat melewati kuburan, itu pengakuan gadis cantik anak penggali kubur bernama Intan. Biasanya saat malam pas ngambil wudhu sering dengerin suara tangisan dari arah kuburan, kadang juga tercium bau bunga melati atau bangkai. Tutur Intan, Intan pun sempat membagikan cerita bagaimana kesalnya tinggal di kuburan. Pertama, saat baru mengenal cinta, sang pacar tak pernah berani mengantar ke depan rumah, hanya sampai ke pintu masuk kuburan saja. Nah yang repot mah saat pulang malam, tukang ojek malah mengira yang gak saat tahu minta diantarkan ke kuburan. Papar Intan, Kisah gadis cantik anak penggali kubur bernama Intan Hal itu membuat akun Instagram gadis cantik anak penggali kubur bernama Intan itu ke poin netizen. Malahan, ada netizen yang melamar gadis cantik anak penggali kubur bernama Intan itu. Atas lamaran itu, gadis cantik anak penggali kubur bernama Intan tidak membalas. Intan mengaku berjualan setiap hari dan pada malam minggu bisa sampai jam 0 waktu Indonesia Barat. Pembeli pada malam hari adalah orang yang pacaran di kuburan tersebut, baik di pohon maupun di rumput. Intan juga menjelaskan tentang kejadian aneh yang ia alami. Mulai dari sering mendengar suara tangisan hingga orang mencari nomor togel. Video tentang gadis cantik 18 tahun anak penggali kubur bernama Intan di komentari netizen. Terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!